PENANGKAPAN PEGI SETIAWAN ALIAS EGI PRONG Penangkapan Pegi Setiawan alias Egi Prong salah satu DPO pembunuhan Eki dan Vina Cirebon dicurigai netizen. Baru saja Pegi Setiawan yang dikenal dengan julukan tongkrongan Egi Prong ditangkap oleh pihak kepolisian atas pembunuhan terhadap mendiang Eki dan Vina Cirebon. Pegi Setiawan yang kala itu disebut Egi Prong dan kawanannya melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap mendiang Vina Cirebon 8 tahun lalu. Mendiang Eki yang kala itu tengah bersama Vina Cirebon juga turut dilenyapkan Egi Prong. Setelah 8 tahun kasus pembunuhan berlalu, Prong ditangkap pada selasa malam, tanggal 21 Mei tahun 2024. Namun, dengan cepatnya dilakukan penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terdapat narasi kecurigaan netizen. Dilansir kilat.com dari akun XF Viral Kanyuk pada hari Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024 terdapat salah satu akun yang menuliskan narasi berisi kecurigaan ini. Prong DPO kasus Vina Cirebon sudah ditangkap. Cuma agak lain ya, 8 tahun buron gak dapet-dapet tapi baru sebentar viral bisa ditangkap, tulisnya. Akun tersebut mencurigai bahwa sosok yang sudah ditangkap pihak kepolisian hanyalah kambing hitam agar kasus viral ini lekas mereduk. Apakah ini beneran DPO-nya? Atau cuma biar anyep kambing hitam lucunya ketemu di Bandung, 8 tahun ngapain ajak lo iya? Sambung cuitan. Postingan tersebut juga mendapatkan respon dari beberapa orang. Salah satunya menyebut kekhawatiran salah tangkap malah terjadi. Tadi pas lihat di TV One ini bukan orangnya dan juga bukan dari desa mundu sesuai dengan yang beredar itu, balas etsofasirli 41816. Tokoh desanya aja nyangkal. Jangan tiba-tiba ngerilis bahwa ut ketemu dan ini fotonya kalau itu beda orang kasihan, salah tangkap lagi gila sih, lanjut tulisan. Menyikapi kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon yang semakin meninggalkan misteri ini, sosok hacker Bjorka pun turun tangan. Menyikapi kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon yang semakin meninggalkan misteri ini, sosok hacker Bjorka pun turun tangan. Melalui akun yang diduga adalah milik Bjorka, video dengan viewers 1 juta orang lebih itu berisi narasi bahwa si hacker akan turun tangan melacak kasus ini. Saya kembali dan saya akan membuka kasus kematian Vina Cirebon, ungkap keterangan video dari kanal tiktok at Bjorka 1377. Terima kasih telah menonton!